Memasuki lima hari pasca hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, suasana pasar impres Kota Lubuklinggau mulai berangsung ramai, meskipun masih beberapa lapak para pedagang yang belum membuka dagangannya. Pantauan tim meliputan di lapangan, kondisi aktivitas jual beli di pasar impres Kota Lubuklinggau mulai berangsung ramai setelah hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Meski terlihat sebagian besar para pedagang sudah mulai menjajahkan dagangannya, namun tampak terlihat beberapa lapak para pedagang hingga kiosk toko masih tutup lantaran masih merayakan hari lebaran. Menurut salah seorang pedagang Ahmad Main, memang pada saat ini aktivitas pasar impres sudah mulai berangsung ramai dan ini pun sudah terjadi pada hari Sabtu kemarin. Terkait masih sedikitnya pedagang yang membuka lapaknya di pasar impres, hal ini dikarenakan para pedagang baru akan membuka lapaknya usai cuti lebaran berakhir. Sementara itu meskipun suasana pasar mulai berangsung ramai, namun sejumlah pedagang komoditi sayur sudah mulai bermunculan, tetapi hanya sebagian pedagang manisan dan juga pakaian saja yang sudah membuka kiosknya.